Harus balik di kawasan puncak mencapai titik tertinggi, lebih dari 35 ribu kendaraan kembali ke Jakarta. Sistem satu arah menuju Jakarta diberlakukan lebih dari 9 jam untuk mengurai kemacetan. Kemacetan terjadi dari kawasan Selarong menuju Simpang Gadok untuk kemudian memasuki tol Jagorawi. Lebih dari 35 ribu kendaraan dari puncak sudah mengarah ke Jakarta, diperkirakan masih akan terus bertambah hingga malam ini. Sistem satu arah menuju Jakarta diberlakukan hingga pukul 9 malam, artinya selama lebih dari 8 jam jalur dari Jakarta menuju puncak ditutup. Terima kasih telah menonton!